Intro Kembali lagi di A1 Gimana? Gimana tahun baruan Rik? Gue bersyukur Gue menjadi bagian yang Tidur sebelum jam 12 malam Gue gak ikut Ke dalam kelompok Apa namanya Kelompok Petualang-petualang di Bali Yang ternyata Angka Covid kita makin meningkat Akhir-akhir ini kan Apa namanya Pertumbuhannya seribu per hari Ya karena menurut gue Tahun baru juga Udah agak meaningless gitu sih Buat gue Udah keseringan ya Tahun baruan ya Kayaknya udah kelamaan hidup Jadi Baru 31 loh Tahun ini gue 32 32 Dan Gimana yang 60 tahun? Orang Lu akan ada dimana Fase-fase kehidupan lu itu Ini ya Apa namanya Kayak Orang nikah gitu ya Kalau lu udah nikah gitu kan Ngeliat ada Perempuan tidur Di sebelah lu Pagi-pagi ya Ada perempuan tidur Di sebelah gue Gue kan gak kaget Gak kaget lagi gitu Sama itu perempuan istri lu Iya istri Maksud gue kan Konteksnya kepernikahan Kalau lu lagi single Kalau lu lagi single dulu kan Kalau ada perempuan Tidur di sebelah lu kan Lu langsung surprise kan Antara senang Atau Siapa nih Ini aman gak nih Siapa nih Lu gak semalam Ngapain Berapa botol yang gue minum Jadi memang Ada fase-fasenya Mungkin nanti Gue nyampe lagi Balik lagi Siklusnya Ke fase Dimana Butuh surprise-surprise lagi Gitu kan Apa namanya Maksud lo pember kedua Maksudnya Bisa jadi aja kan Setiap orang kan Punya masanya Masing-masing gitu Ada siklusnya gitu Dan Ada masanya-masing-masing juga Gue ini Pertama kalinya Gue Tahun baruan Gak keluar negeri Karena covid Oh Berarti lu sering keluar negeri Ya Biasanya gue Karena gak punya uang Ada perubahan ya Dalam hidup gue Ada perubahan lah Makanya gue seneng Tagline-nya Pak Mansap kemarin Happy New Year Happy New You Happy New Me Happy New Us Happy New Us Dan gue punya Happy New Reason Untuk tidak keluar negeri Jadi Semuanya Tahun ini Banyak 2020 Banyak hal yang baru sih Experience yang baru Kita belum ngucapin Selamat Tahun Baru Ke penonton Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Walaupun agak telat Karena memang ini Konten A1 pertama Di 2021 Semoga terus Berlanjut sampai 2030 Dan seterusnya Jangan dong Kenapa dong Masa konten terus kita Kenapa Ya Gak ada perubahan dong bro Gue mau nanti Di 2030 Konten gue udah Mukbang Berarti gue masih sehat Di 2030 Atau Atau gue Kontennya udah Dikasur sama cewek Gitu kan Apa Lu bisa juga Batara Review make up Review make up Bisa 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 aja Jadi ada perubahan lah Dalam kehidupan Ada lah Harusnya Terus gimana Gue denger-dengar Lu ada keresahan Iya Jadi Gue sih mulai Agak Apa ya Agak Agak Gak kesel sih Geli 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 Kenapa geli Karena Jangan pengen-pengar Oh iya Lagi Bahaya Covid Tenang gue udah cuci tangan Terus Jadi Gue ngeliat Banyak di percakapan Di netizen Gitu ya Dan juga di WA Bahkan orang-orang terdekat Gue Ngomong Indonesia Itu dia ganti Dia singkat Jadi Indo Gitu Oke Ini Kenapa masalahnya Iya Buat gue sih Karena gue ngerti Konteks sejarahnya Dulu Menyingkat Dari Indonesia Jadi Indo Itu kan Gak semudah Menyingkat Dari Apa namanya Depok Town Square Jadi Detos Pejatin Village Jadi Penfield Jilandak Jilandak Tanskar jadi Detos Gitu kan Kayak Apa Penfield itu kan Dekat sekolah SMA lu kan Iya dan Waktu itu Bener-bener Gak nyampe sebulan Temen-temen SMA Kan emang bukanya pas gue SMA Waktu itu Iya baru Belum lulus gue Dan Itu gak nyampe sebulan Temen-temen SMA Gue udah nyebut Penfield Iya Jadi Dia menjadi Nama baru ya Kalau Kayak dia Merujuk kepada Mall Dan lain-lain Kepada benda Itu kan gak ada masalah Sebenarnya Tapi kalau itu Merujuk kepada Negara Itu timbul Masalah sih Bagi gue Karena Sebuah negara Punya konteks Historisnya Yang berbeda-beda Nah Kalau lu lihat Kata Indo Indo itu Punya makna Yang sangat berbeda Dengan Apa namanya Indonesia Mungkin Karena Kalau lu Gue belajar Salah satu Pemikir Di Sejarah kolonial Namanya Furnival Furnival Lu biasanya Kalau gue ngutip-ngutip Buku Bang Cari Apa Kasih namanya dong Bang Tulisannya apa Jadi gue ulang lagi Furnival Bukan furniture Kan kalau furniture Sudah jadi presiden Oh iya Mulailah berbisnis furniture ya Jadi Furnival bilang Itu Masyarakat kolonial itu Punya struktur Masyarakat kolonial itu Strukturnya Dia sebut Sebagai plural society Kenapa plural society Struktur sosial Itu Ber Apa namanya Embedded Apa bahasa Indonesia Embedded Apa namanya Menjadi satu kesatuan Dengan etnis Etnisitas Nah Kita ini Orang-orang yang asli Indonesia Asli dalam tanda kutip Orang tuanya Indonesia Itu sebutnya Pribumi Itu berada di lapisan Kelas paling bawah Ketika zaman kolonial Iya Kita ini nih Lalu Pribumi ini Dibilang Itu ada di kelas Paling bawah Seganteng apapun Anda Nggak ngaruh Ganteng Nggak ngaruh Ganteng Pribumi Tetap Anda pribumi Apa namanya Anda tidak Tidak sejajar Dengan bangsa Eropa Di mata negara Kecuali Anda Membuat organisasi Organisasi apa itu Organisasi apapun Jadi kalau lu Waktu di Masyarakat kolonial Lu Pribumi nih Kalau lu Nggak Bikin organisasi Posisi lu Nggak bisa Distarakan Dengan Eropa Dan lain-lain Oke Nah jadi lu Butuh bikin Suatu perhimpunan Yang Diakui oleh Pemerintah Belanda Tapi ntar Kalau bikin Perhimpunan Malah dibuang Ke Bufendigo Nanti Ya Ya itu Dengan risiko-risikonya Tentunya Nah Jadi Balik lagi Ke soal plural Society Masyarakat paling bawah Itu adalah Masyarakat Pribumi Nah Kenapa Ya makanya Ada istilah yang Sangat populer Di media Di media Sering Di Banyak Muncul Kata-kata Seperti Forbidden For Honden And Inlander Artinya Pribumi Dan anjing Dilarang Masuk Jadi dulu Pribumi Itu setara Anjing Karena Kelas paling bawah Nah Kelas Nomor dua Itu Ada Disebut Sebagai Kelas Middle Kelas middle Ini isinya Itu Asia Timur Oh iya Cina Jepang Terus Korea Ada gak ya Korea Ada ya Waktu itu Kayak Korea Dijaja Jepang Eh Cina Jepang Kalian aja Kan ada Korea Kan Dinda Arasol Dinda 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 bahasa Korea Enggak Gue manggil orang Kan Kalau dengar Logian Korea Gitu Gitu Jadi Jadi Berada di Kelas menengah Nah disitu juga ada Keturunan Middle East Gitu ya Orang-orang Arab Degang-degang Arab Itu ada di Kelas menengah Terus Ada lagi yang disebut Dengan Ini varian baru Bro Oh Apa itu Indo Ah Oke Indo itu ada di Kelas menengah Indo itu berarti Apa tuh Apa namanya Blasteran Eropa Totok Dengan Pribumi Nah Pribumi Campura Blasteran Nah Jadi dia berada Di satu Kelas sosial Jadi kalau Oh pantas Apa Kayaknya tahun 90an Istilah Indo Itu masih buat orang Blasteran Blasteran 90an masih Misalnya di Sinetron-sinetron Michelle Michael Belum main Tamara Blazinski Itu Indo Itu Berwajah Indo Nah kata itu Digunakan dulu Tapi Itu mulai Tidak digunakan Lagi Karena orang Menganggap Kata Indo Itu Di dalam Etnisitas Itu sebagai Sebuah Apa namanya Skema Atau Konsep Yang dibuat Oleh Kekuasaan Kolonial Jadi kita masih Ya seperti Bangsa Yang masih Terjajah Nah Disini Gue mau bilang Orang Pakai kata Indo Pakai kata Indo Itu kan Lu gak ngerti Lu ngerti gak sih Maksudnya Sejarah Dari kata Indonesia Lu Lu liat gak sih Apa namanya Negara-negara lain Kayak orang Argentina Itu gak pernah Nyebut negaranya Argen Gak pernah Paragua Paraguay Parag Where from Parag Gak pernah Paraguay Peru 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 Mau disingkat Paraguay Udah pendek Masa Per Where from Per Per Contoh ya Greece 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 Jadi udah Pendek Bahkan Italia Itu Dia nyebut Bangsa Italiano Iya kan Nah jadi Gak ada singkatan Kayak gitu Kecuali memang Singkatan resmi Kayak Korea Utara Itu DPR Democratic People Of Republic North Korea Atau Lulian Uni Emirat Arab Apa kan EU Apa Uni UEA Iya UEA UEA Memang singkatan resmi Kalau itu emang panjang banget Emang kalau lu sebut mulu Dari mana Uni Emirat Arab UA Oh ya Biasanya dia nyebutnya UEA UEA Gitu kan Ya Misalnya Kayak gitu Dia nyebutnya Dan Misalnya kayak Bahkan Amerika Amerika kan Amerikan Amerikan tuh bangsa Bangsa Tapi Sebagai Sebuah Negara Dia Mengacu Kepada negaranya Dia nyebutnya The US Biasanya Oh pantas US Embassy Bukan American Embassy Itu formal Nah Orang US pun Menyebut negaranya The US USA Ya USA Atau The US Kalau orang kita kan Gue Gak tau nih Kampret-kampret Yang Baru-baru Kuliah Balik kuliah Dari luar negeri Ya nanti di Indo Aja kita bahas Kenapa lu nyalahin Pelajar yang di luar negeri Karena gue liat nih Kebanyakan yang ngomong Indo-Indo itu Orang yang Punya sindrom Ini ya Sindrom Kebarat-baratan Apakah dia itu Sorry to say ya Bagian dari Kelompok elit Multinasional Corporate Gitu ya Atau Orang-orang yang Kuliah di Luar negeri Mau ngeliat salju Padahal di Transnow Juga Udah pernah ya Udah pernah Udah pernah Tapi gue Jujur Gue sendiri sih Belum pernah ya Lu tanpa sadar Pasti lu pernah Nyebut kata Indo Gue jujur Gue seinget Gue gak pernah Gue ngomong Indo gitu Tapi gue gak ngerti sih Pelajar-pelajar Indo Ini Nah Karena gini Kenapa gue Kritisi Karena Bung Hatta gitu Misalnya Bikin Indonesia Fragmenting itu Dulu Atau Perhimpunan Indonesia Ya Menggunakan Kata Indonesia Gitu Dan kemudian Kata Indonesia Itu konsisten Muncul lagi Di Sumpah Pemuda Berbangsa Indonesia Berbahasa Negara Apa Berbahasa Berbangsa Berbahasa 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 Lupa kan lu Sumpah Pemuda Satu Berbangsa Satu Bangsa Indonesia Bernegara Satu Negara Indonesia Sama Berbahasa Satu Bahasa Indonesia Betul kan Betul negara Gue ngetes Lu aja Padahal gue juga Lumpah Ya kita kan gak bisa Ingat semua Kata Bung Binder Harus nonton Bola Bung Binder Lu harus nonton Itu Analisis 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 Beliau itu Gak tau Kenapa Tiba-tiba Ngejulitin Netizen Terus Kayaknya Dia kesel juga Pak netizen Ya lah Gue kan gak bisa Afal semua Ya kan Saya gak afal semua Jadi yaudah Gitu kan Nah gitu Kira-kira Maksud gue Bahkan Menurut gue Banyak Singkatan-singkatan Lain gitu Karena Kan muncul Pertanyaan Berarti Gak boleh dong Kita menyingkat Nama negara kita Gitu Ya boleh-boleh aja Kan ada singkatan Resmi RI RI Atau NKRI NKRI Misalnya Atau Apa namanya ID ID Ya kan Atau Ya ID kan Dot ID kan Atau istilah yang paling Agap populer Di netizen Plus 62 Ya gak apa-apa Karena itu istilah-istilah Yang tidak punya Memori kolektif Kita di masa lalu Dimana kita menjadi Bangsa yang terjajah Gitu Kalau Indo ada Indo ada Nah lu Baca Apa namanya Tulisannya Ya Apa The idea of Indonesia Elson Terus ada GW Earl Dan Bu Hatta itu Mencatat bahwa Salah satu Profesor Leiden Di dalam Pidato Pengupuan Guru Besarnya Itu Bicara Mengenai Indonesia itu Kata Indonesia itu Digunakan Nah kata Indonesia Digunakan Sejak itulah Bung Hatta dan kawan-kawan Di Belanda Ketika itu Menggunakan kata Indonesia Karena mereka Karena mereka udah capek Ngomong Ibu Pertiwi Terus Ya karena Kalau mereka Ditanya Ibu Pertiwi Mereka Jebutnya lebih panjang Lagi Daripada Indonesia Ibu Pertiwi Gitu Jadi Ada kata Ada yang menggunakan Nusantara juga Walaupun itu Banyak perdebatan Apa namanya Banyak perdebatan Karena terkait Dengan Sejarah Hindu Buddha Dan lain-lain Nah Bung Hatta menggunakan Kata Ibu Pertiwi Kayak gue nih Orang Sumatera Barat Bro Gue kalau Ketemu sama Orang Sumatera Barat Nah itu ya gue bilang Yaudah Nanti aja Pas di kampung Kita bahas Nyebutnya kampung Kampung Masalah kampung Iya kan Apa susahnya Lu nyebut Ntar aja lah bro Pas udah di kampung Gitu Atau pas mudik Atau kita bahas Apa susahnya Gitu loh Nah Maksud gue Ya Lu pake kata Indo itu yang Yang gue gak yakin Lu mengerti sepenuhnya Konteks historisnya Gitu Nah Ya itu ya Dan yang Dan kata Indonesia Ini kan juga Apa ya Gue mau bilang Bahwa Kata ini Sebagai kritik Gitu Dari Pelajar-pelajar Orang-orang tua Kita jadi pelajar Di Eropa Ketika itu ya Ya Ini pelajar Orang Makanya gue mau bilang Orang tua Kita dulu lah Yang belajar di Eropa Menggunakan kata Indonesia Nah yang sekarang Jadi Indo Temen-temen kita Yang belajar Ke Eropa Jeputnya jadi Indo Gitu Nah Mereka menggunakan Kata Indonesia Bro Untuk apa Kenapa itu Sebagai kritik Sebagai perlawanan Agar yang merdeka Itu bukan Hindia Belanda Tapi yang menuju Kemerdekaan itu Adalah Indonesia Berarti Memberikan Brand baru Bukan Hindia Belanda Yang merdeka Tapi Indonesia Yang merdeka Kalau misalnya Hindia Belanda Adalah nama Dari kolonial Iya Gitu Jadi Jadi dia menjadi Sebuah Nama Yang Perjuangan Perjuangan Yang Deliberating Yang membebaskan Yang Apa Yang Liberating Yang enlightening Yang mencerahkan Nah ini Agak berbeda Dengan Kata Indo Yang Lu Gak tahu Juga Lu Maknanya Apa Berbeda Dengan Konteks Misalnya Kata Indomaret Indomaret Indomi Indomi Itu kan Nama yang Tidak Mengacu Kepada Bangsa Negara Atau bangsa Itu Ngacu Produk Produk Jadi Itu Kalau Mau Ngasih Nama Kayak Suka Suka Lu Yang Kritis Disini Adalah Yang Terkait Dengan Referensi Terhadap Negara Negara Ya Apalagi Orang tua Lu Juga Ngasih Nama Lu Pasti Mikir Gitu Pasti Mikir Namanya Mikir Yang terbaik Buat Anaknya Apalagi Negara Apalagi Sejarah Kan Itu Nama Perjuangan Indonesia Jangan Sembarangan Cutting Cutting Gitu Aja Ya Makanya Di awal Gue bilang Menggunakan Kata Indonesia Itu Tidak Menyingkatnya Tidak Semudah Menyingkat Pejatin Village Jadi Penfield Jadi Buat Teman Teman Yang Apa Namanya Yang Biasa Menggunakan Kata 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 Indo Gitu Ya Buat Gue Sih Ya Gap Apa Itu Hak Lo Aja Gitu Cuman Mungkin Dipikirin Juga Karena Kalo Itu Dari Konteks Sejarah Kalo Maksud Dari Konteks Sientifik Itu Lebih Mengacu Indo Sebenernya Lebih Mengacu Keras Keras Orang India Bukan Indonesia India Kayak Apa Namanya Indo Cina Indo Indo Greek Indo Greco Indo Indo Iranian Atau Indo Caucasian Lebih Mengacu Keras Dan India Indonesia Kan Bukan Negara Yang Disatukan Oleh Kesatuan Ras Betul Kita Beda Amat Greek Bataf Misalnya Atau Viking Nors Atau Jermanic Rusia Yang Ras Relatif Lebih Homogen Daripada Kita Terikat bukan Karena Ras Bukan Karena Etnis Tapi Karena Ide Karena Ide Makanya Gue Ngutip Tadi Elson Terus Ada Lagi Misalnya Pemikir Macam Benedict Anderson Yang Menulis Itu Dan Ada Lagi Misalnya GW Earl Ini Para Indonesianis Indonesianis Mereka Bukan Indois Indois Bukan Bukan Indonis Bukan Indonesianis Kalau Indonis Beda Lagi Itu Indonesia Singapura Untuk Merendahkan Orang Indonesia TKW TKW Menjadi TKW Di Negara Seberang Sana Yang Merendahkan Mereka Yang Merendahkan Dengan Sebutan Indon Kemarin Soal Lagu Kebangsaan Kita Yang Diparodikan Oleh Mereka Jujur Belum Dengar Belum Sepet Dengar Tapi Memang Apa Ya Ini Soal Nation Branding Di Kepala Orang Branding Kita Kayak Begitu Memang Rendah Bahkan Di Bangsa Kita Sendiri Jadi Tinggal Kita Menyelesaikannya Seperti Apa Di Generasi Kita Nanti Apakah Kita Harus Menyelesaikannya Ketika Generasi Kita Berada Di Posisi Posisi Strategis Nanti Itu Menjadi PR Yang Harus Diselesaikan Soal Nation Branding Karena Ini Kayak Indo Itu Kan Salah Satu Cara Kita Melakukan Nation Branding Yang Keliru Tentunya Kita 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 Bukan Disatukan Oleh Ras Kita Ini Bangsa Yang Disatukan Oleh Ideas Jadi Menjadi Sebuah Negara Yang Satu Kenapa Ideas Karena Salah Satu Asbabun Dari Kemunculan Nasionalismenya Indonesia Orang Indonesia Itu Adalah Kapitalisme Cetak Bro Kapitalisme Cetak Iya Kalau di Eropa Kan Perang Salib Sama Mesin Cetaknya Gutenberg Itu Menyatukan Eropa Sebagai Sebuah Union Kalau Orang Salib Karena Eropa Kira Bersatu Karena Agama Orang Eropa Dalam Gua Itu Langsung Merasa Dirinya Kristen Ketika Itu Ada Konteks Agama Sampai Istilahnya Eropa Kristendom Karena Kita Beda Agama Lu Aja Beda Agama Indonesia Nah Maksud Gue Belum Lagi Di Indonesia Timur Segala Macem Yang Lebih Variatif Orang Di Indonesia Timur Itu Bro Itu Ada Sekitar 300 Sukuan Jadi 600 Lebih Bahasa Iya Beda Jadi Banyak Sekali Suku Disitu Yang Menyatukan Apa Ya Ide Nah Indonesia Itu Ya Ide Bukan Ras Munculnya Itu Seperti Apa Dari Mana Gimana Printing Capitalism Printing Capitalism Itu Koran Koran Lelang Koran Apa Yang Di Pasar Zaman Belanda Dulu Itu Bro Oke Gimana Jadi Oh Di Wah Wah Tanah Wah Gue Di Jawa Tengah Langsung Orang Yang Ribuan Kilometer Jauhnya Ini Langsung Ber Connect Gitu Connect Bahasa Senasib Sepenanggungan Senasib Sepenanggungan Itu Yang Disebut Printed Capitalism Jadi Kapitalism Cetak Yang Menjadikan Kita Sebagai The Union Satu Kesatuan Bangsa Itulah Jasanya Koran Nah Menurut Dari Hasil Studi Gue Setidaknya Ada Tiga Tiga Aliran Bagaimana Kita Mengenal The Ideas Of Indonesia And Ideas Of Nationalism Apa Yang Pertama Itu Kita Mengenalnya Dari Haji 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 Mereka Kan Haji Haji Belanda Haji 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 Bisa 10 15 Tahun Oh Ya Karena Jalan Kesananya Lama Jalan Lama Ngapain Kita Cepat Balik Dia Ikut Yang Namanya Madrasah Madrasah Dulu Disana Belajar Jadinya Belajar Sama Seseh Siapa Nah Salah Satunya Imam Majidil Aram Itu Ada Namanya Seseh Khatib Al Minangkabawi Nah Itu Orang Sumatera Barat Namanya Menangkabawi Ada Minangkabawi Ya kan Kalau Al-Bataki Berarti Kemungkinan Besar Sumatera Utara Tapi Gak ada Gue gak tau Ya Harusnya Ada kan Daerah Tapanuli Selatan Kebanyakan Muslim Nah Itu Poin gue Itu Islam Pertama Yang kedua Kita Mengenal The ideas Of Nationalism And Indonesia Itu Dari Tradisi Barat Pelajari Pelajar Pelajar Eropa Eropa Tadi The idea Of Indonesia Itu Muncul Dari Pelajar Pelajar Eropa Ini Yang tadinya Mungkin Berpikirnya Bagaimana Negara India Belanda Ini Mayoritas Islam Punya Sebuah Ini Dan Apa Nama Gagasan Keislaman Juga Di Negara Itu Dan Yang Islam Balik Yang Islam Tadi Yang Islam Islam Itu Gila Gila Bro Itu Apa Yang Lagi Trend Di Timur Tengah Itu Jadi Pembicaraan Mereka Juga Gitu Loh Karena Mereka Belajar Belajar Memang Scholar Ini Agak Dekat Dengan Sosialisme Nah Bung Hatta Misalnya Ide Soal Kooperasi Pergi Ke Skandinavia Dia Ngeliat Ada Kesejahteraan Yang Bergerak Dari Ekonomi Bawah Gitu Ya Muncul Gagasannya Soal Kooperasi Gitu Misalnya Nah Itu kan Skandinavia Itu Alirannya Kan Sosial Demokrat Jadi Demokrasi Sosdem Sosial Demokrasi Nah Muncul Ide Nasionalisme Itu Dari Aliran Sosialisme Karena Orang ini Bisa sekolah Ke Belanda Itu juga Gara-gara Politik etis Dimana Aliran Sosialis Menjadi Kekuatan Dominan Di Parlemen Belanda Ketika itu Jadi Akhirnya Mereka Belajar Sosialis Nah Yang ketiga Adalah Aktivis Organisatoris Akar Rumput Nah Disini Soekarno Nah Ini Bung Karno Dan Banyak Organisatoris Angkar Rumput Ini Yang Dibuang Ke Bovendigul Misalnya Yang kemudian Mereka Itu Dibuang Di Bovendigul Belanda Cabut Dari Indonesia Pindah Ke Australia Pemerintah Darurat Belanda Ketika Jepang Masuk Mereka Dibawa Ke Australia Dan Dimana Mereka Di Australia Itu Harus Dibebaskan Gak Boleh Ditahan Lagi Karena Dalam Undang-Undang Australia Berpolitik Itu Bukan Kriminal Ini Pernah Lo Ceritain Di podcast Ini Ada Cerita Lain Lagi Nah Jadi Setidaknya Menurut Gue Dari Pengetahuan Gue Ada Tiga Aliran Itu Bagaimana Bangsa Ini Mengenal The Idea Of Indonesia Jadi Ini Gak Main-main Gak 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 Nama Indonesia Itu Bukan Sembarangan Ngasih Nama Ada Tiga Aliran Tadi Perjuangannya Ada Dan Ada Kritik Terhadap Yang Namanya Nama Pemberian Belanda Mungkin Itu Aja Sebelum Terlalu Rumit Dan Gue Yakin Kepala Lu Mau Pecah Juga Panas Dan Apa Namanya Bagi Kalian Yang Suka Ada Komen Yang Kurang Panjang Nah Ada Lanjutannya Tapi Di podcast Di podcast Udah Naik Eh Udah Mau Naik Jadi Jangan Lupa Lanjutannya Juga Di podcast Jadi Nonton Youtube Iya Podcast Juga Iya Oke Sampai Jumpa Lagi Di A1 Berikutnya Dadah Sampai Sampai T Sampai 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 Terima kasih.